Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih salam damai. Kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Injelika Luciana. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih hari ini pekan biasa yang ke-16. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Yohanes Christos Tomus Jawa CMF yang biasa akrab dan disapa dengan Romo Chris. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Chris salam damai selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Kebar baik Mbak Lucy puji Tuhan bisa di setuju pada hari ini. Terima kasih juga Romo sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua pada hari ini. Sahabat yang terkasih sebelum kita memulai permenungan pada hari ini marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Chris. Baik Mbak Lucy dan sahabat wasi rohani katolik marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alam Bapak sumber segala berkat, syukur dan terima kasih untuk hari ini atas nafas kehidupan yang masih kami terima sampai saat ini. Kami percaya semuanya ini adalah buah kebaikan dan kasihmu kepada kami. Engkau begitu baik dan mengasih kami dimanapun kami berada. Engkau menguatkan menyertai Yaakub Abdimu dikala ia merasa takut dan cemas dalam melaksanakan perutusannya ke Mesir. Tuhan, Engkau pun mengutus murid-muridmu seperti dombah ke tengah-tengah serigala yang menandakan bahwa tugas perutusan para murid senantiasa penuh dengan tantangan dan resiko. Sertailah, tegukkanlah kami dalam setiap tugas perutusan di tengah dunia ini agar kami mampu mewartakan kebaikan dan kasihmu serta pesan keselamatanmu. Semoga di saat-saat kami menghadapi persoalan kesulitan dalam tugas perutusan, kami tetap percaya pada penyertaanmu. Sebab hanya padamulah tempat kami bersandar, hanya engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami puji sejak zaman leluhur kami, Abraham, Isaac, dan Yaakub hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memenuhi keinginan hatimu. Sahabat oase rohani katolik, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersiebah. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Ya'kub, Ya'kub, sahutnya, Ya Tuhan, maka bersabdalah Allah. Akulah Allahmu, Allah Ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Maka berangkatlah Ya'kub dari Bersiebah. Anak-anak Israel membawa Ya'kub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah kanaan. Lalu tibahlah mereka di Mesir. Yakni Ya'kub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Ya'kub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosien menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosien. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosien, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan. Dan pada hari-hari kelaparan, mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa. Dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat oase rohani katolik, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kuyatakan kepadamu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya. Lihat, aku mengutus kalian seperti dombah ke tengah-tengah serigalah. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, vaspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena itu, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi, barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Chris, dari bacaan kitab kejadian pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat oase? Baik, Mbak Rusi dan sahabat oase rohani katolik dimanapun berada. Karena, kalau kita membaca bacaan pertama pada hari ini, saya menemukan ada tiga poin penting yang bisa kita jadikan sebagai pokok permenungan. Iya. Sehubungan dengan Yaakub. Iya. Tiga poin itu, yang pertama, tentang perutusan Yaakub. Yang kedua, tentang ketakutan Yaakub. Dan yang ketiga, tentang iman Yaakub. Ini tiga poin penting yang saya temukan dalam teks bacaan pertama pada hari ini. Kita coba lihat satu persatu dalam hari ini. Yang pertama, tentang perutusan Yaakub. Karena Yaakub selalu hidup di dalam bingkai penyertaan Tuhan, sehingga saya yakin bahwa kepergian Yaakub ke Mesir, itu adalah kendak Tuhan sendiri. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk hidup Yaakub. Karena itu, Tuhan bersabda, jangan takut pergi ke Mesir. Dan bagi saya, frase pergi ke Mesir, selain menunjukkan tempat yang akan dituju oleh Yaakub, tetapi sekaligus mengandung di dalamnya sebuah perutusan, misi, yang Tuhan berikan kepada Yaakub. Lalu kita bisa bertanya di sini, mengapa Tuhan mengandung Yaakub harus pergi ke Mesir? Kalau kita merenungkan lebih lanjut, saya menemukan bahwa alasan pertama, karena kanaan bukan lagi tempat yang bisa membuat Yaakub dan kaumnya bertahan hidup. Kalau tidak salah, dua kali anak-anak Yaakub pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Karena di kanaan sudah tidak ada makanan. Dan mereka harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum, untuk bisa bertahan hidup. Dan kalau saya ulangi lagi, kalau ini semua menjadi bingkai penyertaan Tuhan terhadap Yaakub, Bisa jadi, Tuhan memberikan masa-masa yang kering di kanaan sehingga mereka tidak mendapatkan makanan. Dan mau tidak mau mereka harus mencari makan ke Mesir. Itu yang pertama saya temukan bahwa Tuhan mengutus Yaakub untuk pergi ke Mesir. Yang kedua, alasannya adalah Allah ingin agar Yaakub bertemu dengan anak yang paling ia kasihi, yaitu Yusuf. Yang oleh saudara-saudaranya hendak dibunuh, tetapi akhirnya dijual ke saudagar Midian yang waktu itu hendak pergi ke Mesir. Nah, menarik karena saudara-saudara Yusuf itu ingin membunuh dia karena mereka iri, karena pada masa tuanya Yaakub sangat mencintai, sangat menyayangi Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya sangat iri hati kepadanya. Tetapi apa yang terjadi di Mesir, Yusuf ternyata menjadi orang kepercayaan viram. Seorang yang hendak dibunuh, lalu dijual, tetapi akhirnya di Mesir itu menjadi orang penting. Dia menjadi tuan atas seluruh tanah Mesir. Kemudian dia mengurus rumah tangga Firaun. Menjadi orang yang sangat dipercaya pada saat itu oleh Firaun. Dan kemudian, ini penting untuk kita renungkan bahwa Yaakub harus bertemu dengan Yusuf anaknya. Supaya berkat itu terus berkesinambungan. Berkat itu tidak putus. Karena lewat Yaakub, berkat itu diberikan kepada Yusuf dan kemudian kepada anak-anak Yusuf. Sehingga berkat itu berkesinambungan. Dari generasi-generasi keturunan Yaakub sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah mengutus Yaakub dan bangsa Mesir agar bangsa itu tidak mati, tidak hancur. Dan kita tahu bahwa Yaakub ke Mesir itu membawa anak-anaknya, harta bandanya, cucunya, semuanya. Dan di Mesir lah mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga. Dua belas anak Yaakub yang nantinya menjadi dua belas suku Israel. Nah ini luar biasa rencana Tuhan. Hidupnya Yaakub dan keturunan-keturunannya ya. Luar biasa ya, Romo. Luar biasa, benar ya. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita juga, kalau kita mau berserah seperti Yaakub, Tuhan punya rencana begitu yang luar biasa dan indah bagi kita ya, Romo. Tentu saja saya pikir ya. Tapi kita lanjutkan yang kedua ya. Alasan, pokok kedua yang kita renungkan pada hari ini. Tentang ketakutan Yaakub. Ketakutan Yaakub. Sebagai manusia Yaakub pasti memiliki rasa takut. Dia tidak mati rasa. Sebagai manusia. Berarti manusiawi ya, Romo ya. Punya rasa takut, punya rasa khawatir. Sehingga Tuhan bersabda kepada Yaakub, jangan takut. Jangan takut. Tuhan seolah tahu perasaan yang ada di dalam hati Yaakub. Dalam hati Yaakub, Tuhan tahu itu. Sehingga Tuhan bersabda, jangan takut pergi ke Mesir. Tetap pergi ke Mesir. Dan Allah sesungguhnya betul tahu seluruh perasaan Yaakub. Karena itu Yaakub berhenti di Bersheba untuk membuat korban sembelian. Sekaligus ingin tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Ingin memberikan konfirmasi. Apakah ini benar-benar rencana Tuhan? Berarti kepastian ya. Kepastian ya. Sehingga pertama, perasaan mengapa Yaakub itu takut. Bisa dipahami karena dia sudah tua. Seorang tua mau berjalan jauh, jarak yang cukup jauh, melewati padang gurun. Pasti dia khawatir apakah saya masih sanggup melewati padang gurun. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Yaakub berpikir jangan sampai pengalaman Abraham itu terjadi atas keluarganya. Kita tahu bahwa Abraham dulu pernah ke Mesir, tinggal di Mesir karena kelaparan juga. Dan ketika di Mesir, Sarai istrinya itu mau dijadikan selir, viraun. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Dan Tuhan akhirnya menyelamatkan Sarai. Dan Yaakub takut ya sampai hal itu terjadi. Dengan dirinya, dengan istrinya. Dengan istrinya Rahel. Ya sampai ketika tiba di Mesir, Rahel juga mau dijadikan selir dari viraun. Itu alasan yang kedua yang saya lihat dalam bacaan pada hari ini tentang ketakutan Yaakub. Dan alasan ketiga, Yaakub takut karena dia membawa seluruh anak cucunya, orang-orangnya, harta bendanya. Nah, jangan sampai ketika sampai di Mesir, mereka mengalami kesulitan ditindas. Tidak berapa kena hak-hak. Atau yang paling utama adalah jangan sampai iman mereka kepada Allah itu menjadi tabur. Betul. Dan kemudian bisa dipahami, ada orang tua, kalau mereka pindah dari kampung ke kota, pasti mereka ada kekhawatiran dan jatuh anak-anak mereka itu bisa terpengaruh oleh situasi baru. Apalagi di Mesir waktu itu kota yang sangat besar, banyak orang, ada budaya-budaya yang mungkin tersesuai dengan budaya-budaya Israel. Itu alasan ketakutan Yaakub. Nah, kita berlangsung kepada poin yang ketiga tentang iman Yaakub. Iman Yaakub. Iman Yaakub, ya. Saya ingat apa yang pernah dikatakan seorang, demikian. Satu-satunya tempat aman bagi kita adalah tinggal di dalam kasih dan kandak Allah. Dan kita dengar dalam baca pertama pada hari, ketika Tuhan berfirman kepada Yaakub, jangan takut pergi ke Mesir. Dan dia pergi. Meskipun dia sudah tua, sudah sepuh. Meskipun dia ragu-ragu. Ragu-ragu, tapi karena dia percaya pada firman Tuhan itu, dia pergi. Dia mengimani dan dia pergi ya, Romo. Artinya, dia bawa imannya ke Mesir. Dan dalam perkembangan selanjutnya, di Mesir mereka menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang berkembang. Dan mereka juga akhirnya menikmati dalam tanda kutip kesuburan, kemakmuran Mesir. Tetapi kita perlu menggali, mengapa Yaakub saya punya iman sebesar itu. Dan saya menemukan bahwa memang iman Yaakub itu bukan sekali jadi. Tetapi melalui proses yang panjang. Melalui proses, tentu. Dan dalam sejarah itu kurang lebih ada empat momen yang membentuk karakter iman Yaakub. Yang pertama, ketika Yaakub dibetel dalam pelarian dari saudaranya Esau. Karena Yaakub merampas hak kesulungan dari Esau. Kemudian merampas berkat dari Esau. Dan Esau marah. Lalu untuk menyelamatkan, dia harus lari. Dan ketika sampai di betel, dalam mimpi, itu Tuhan berfirman. Akulah ala Abraham nenekmu, ala Isaac. Aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Itu momen pertama. Yang kedua, saat Yaakub lari meninggalkan Laban. Dan Tuhan bersabda kepadanya. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Aku akan menyertai engkau. Jadi ala memang selalu menyertai Yaakub dalam situasi apapun ya. Setiap kesempatan, situasi apapun seperti kata Mbak Lucy. Yang ketiga, pergumulan Yaakub dengan Allah menjelang perjumpanya dengan saudaranya Esau. Sehingga nama Yaakub menjadi Israel. Lalu yang keempat, pengalamannya di betel untuk kedua kalinya. Karena Tuhan bersabda, bersiapalah. Pergilah ke betel. Tinggal di situ dan buatlah masbah bagi Allah. Sehingga ini pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh dekat dengan Yaakub. Dalam setiap momen kehidupan Yaakub, Tuhan itu selalu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena Tuhan sangat memperhatikan Yaakub. Dan pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa memang kemesin itu adalah rencana Tuhan untuk hidup Yaakub sendiri. Berarti Yaakub sangat mempunyai iman yang sudah begitu berproses dengan begitu baik ya Romo ya. Ya tentu saja. Sehingga imannya kuat dan apapun yang Tuhan rencanakan dia patuh dan dia taat. Ya tentu saja. Romo saya mau bertanya ya dari yang tadi Romo ungkapkan. Ada tentang perutusan Yaakub. Terus bagaimana Yaakub mempunyai kekhawatiran dan ketakutan. Tapi dibalik itu dia mempunyai suatu iman. Akhirnya bisa menjalankan rencana Tuhan dan semuanya menjadi baik. Dalam kehidupan seringkali kita pun penuh dengan perutusan dari Tuhan. Tapi kadangkala kita lebih memikirkan kekhawatiran kita ya Romo. Apa karena memang kita belum sepenuhnya mengimani Tuhan ya Romo. Bertolak dari pengalaman Yaakub sendiri ya sebagai contoh model dari pengalaman iman kita. Yaakub sendiri sebelum dia berangkat ke Mesir. Dia membutuhkan konfirmasi dari Tuhan. Apakah ini memang sungguh-sungguh rencana Tuhan atas hidupnya. Sehingga dalam kehidupan kita memang kadang-kadang seolah-olah kita melaksanakan perutusan itu karena kita sendiri. Saya punya pengalaman gitu ya. Ketika ditempatkan di tempat yang baru, perutusan di tempat yang baru. Sebagai manusia pertama-tama saya cemas, khawatir. Tempat yang baru seperti apa, orang-orang seperti apa. Tetapi setelah proses permenungan, membuat keputusan, dan percaya bahwa ini rencana Tuhan. Seakhirnya menikmati itu. Saya bisa melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh syukur ya Romo. Syukur. Kan kata orang, kalau kita sudah menerima keputusan itu, pasti kita akan melaksanakan dengan senang hati. Dengan suka cita tentunya. Dengan suka cita tentu saja. Betul. Daripada dengan senang hati, nanti semuanya tidak akan menjadi baik. Semuanya tidak akan menjadi baik. Iya. Ini pengalaman-pengalaman saya. Berarti kita pun juga sahabat yang terkasih juga harus sepenuhnya percaya pada perutusan Tuhan ya Romo ya. Dan menjalankan itu semua dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Dengan mengimani bahwa Tuhan menyertai selalu. Iya tentu saja. Romo Chris ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Chris. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, berjumpa kembali bersama Romo Yohanes Christos Tomus Jawa CMF dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak oase rohani katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882-9019-0900. Atau Anda dapat mencaringkan pengalaman iman katolik Anda melalui email orkkaj.yahoo.com. Romo Chris, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat dan sukacita, Pak Romo? Baik, terima kasih Mbak Lucy, sahabat oase rohani katolik dimanapun berada. Kalau kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, 12 Juli 2019. Bahwa perikob Injil pada hari ini, itu dalam konteks perjangan perutusan. Dan kita tahu bahwa dalam kotba di Bukit, Yesus tampil sebagai guru yang mengajar murid-muridnya. Sebagai guru, pertama Yesus menawarkan corak hidup yang baru. Seperti dalam pengajaran kotba di Bukit. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan contoh melaksanakan karya pelayanan dengan mengandalkan kuasa Allah. Bukan kuasa kita sebagai manusia, tapi kuasa Allah. Kuasa Allah yang nampak dalam mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang ketiga, memanggil para murid. Dan yang keempat adalah perutusan para murid. Jadi ada sebuah proses kemuridan yang Yesus lakukan sebelum mereka diutus. Kemudian, Injil pada hari ini, persis menarik bagian yang keempat tentang perutusan. Perutusan itu bahwa setelah Tuhan Yesus menawarkan corak hidup yang baru, seperti dalam kotba di Bukit itu. Kemudian setelah menunjukkan kepada mereka bagaimana melaksanakan tugas perutusan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kemudian memanggil mereka. Kemudian Yesus akhirnya harus mengutus mereka. Dan saya melihat justru demikian, seorang guru yang baik tidak hanya memberikan pelajaran teori-teori, konsep-konsep. Tapi sekaligus bagaimana konsep itu dipraktekan dalam kehidupan sehingga tidak ada ruang kosong antara teori dan praktek. Dan karena itu Yesus ingin mengutus para murid, mempraktekan apa yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat Injil pada hari ini, mulai dengan lihat, aku mengutus kamu seperti dombah ke tengah-tengah serigalah. Kalau kita mau bermain kata, kalau kita mau kritis dengan frase, kalimat ini, kan kita bisa bertanya, mengapa harus dombah? Bukan gajah yang kakinya besar seperti, badannya telinganya lebar. Atau mengapa bukan kuda yang lebih kuat, larinya kencang, dalam masmurkan banyak mengutip binatang kuda yang dipakai sebagai perang, sebagai kentara untuk berperang. Lalu yang kedua, mengapa harus serigalah bukan kambing yang sepadan dengan dombah, atau bukan binatang yang lain yang kurang lebih sepadan dengan dombah. Ini kalau kita mau kritis dengan kata-kata atau binatang yang Tuhan pakai dalam perumpamaan pada hari ini. Penjijil Matius menggunakan bahasa simbol sebetulnya. Apa itu, Romo? Suatu perbandingan yang kontras, tetapi ini sangat simbolis. Dan kalau kita teruskan dalam Alkitab, dombah adalah harta yang paling penting bagi orang Yahudi. Karena digunakan sebagai binatang persembahan di baik Allah. Tapi sekaligus binatang yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa gembalah. Bahaya loh kalau dombah dipandang tanpa gembalah karena dia tidak berdaya. Bisa tersesat, bisa dimakan binatang buas oleh serigalah. Kemudian, kalau kita melihat serigalah dalam Alkitab, itu adalah sebuah binatang yang metafora. Karena serigalah itu bisa jadi orang yang rakus, yang buas. Bisa juga lambang guru palsu yang sangat mementingkan dirinya sendiri dan berniat jahat. Sehingga, kadang-kadang orang bilang, serigalah berbulu dombah. Kemudian yang terakhir, untuk menunjukkan pada orang jahat, licik, dan penuh tipu muslihat. Nah, ini arti daripada makna kenapa Tuhan mengutusnya itu dengan perumpamaan dombah dan serigalah. Dan menarik bahwa setelah itu, Tuhan lanjutkan dengan frase demikian. Karena itu, hendaklah kamu, murid-murid, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini artinya apa, Romo? Nah, kata cerdik seperti ular. Bukan licik ya. Ini Alkitab pakai kata cerdik. Berarti hal yang positif. Hal yang positif. Memang dalam Alkitab, ular sedigamakan sebagai binatang yang negatif selama ini dan menakutkan. Tapi kalau kita mendalami juga tentang binatang ular, ada beberapa kualitas positif yang kita temukan juga dalam binatang ular. Misalnya, ular itu bisa berganti kulit. Supaya parasit yang ada dalam kulitnya itu tubuhnya itu bisa lepas. Dan dia akan memiliki kulit yang baru, hidup yang lebih sehat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ular mampu mencari tempat untuk berlindung. Supaya dia merasa aman, merasa tidak terancam. Dan ini salah satu-dua positif dari sifat ular. Sehingga ular tidak hanya dilambangkan sebagai binatang yang jahat, yang negatif, tapi juga ada positifnya. Dan yang kedua, tentang tulus seperti merpati. Dan memang merpati selalu dilambangkan dengan ketulusan, kebaikan. Dan jangan lupa loh, merpati tidak punya pedu itu. Sehingga memang merpati tidak pernah merasakan kepahitan hidup. Merpati itu binatang yang tulus, yang baik, bahkan dilambangkan sebagai roh kudus. Karena merpati tidak punya pedu, sehingga tidak punya kepahitan. Nah, dua kata ini sebetulnya berkaitan, berhubungan. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah terin. Serigalah. Karena itu, kamu harus cari seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Dan tulus seperti merpati. Seolah-olah, atau memang demikian, sehingga perasaan yang kedua itu menjawab situasi yang pertama. Bahwa murid-murid seperti domba. Dan diutus ke tengah terigalah. Artinya, itu ke tengah-tengah situasi yang kita gambarkan tadi. Situasi yang rakus, buas, jahat, licik, penutip muslihat. Sehingga murid-murid itu harus cerdik. Harus cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Kurang lebih demikian, Mbak Nusi. Iya. Roma, tadi Roma sudah ungkapkan begitu lebih detail ya. Tentak makna perutusan. Di dalam kehidupan ini kan juga kita selalu diutus ya, Roma. Setiap kali kita habis merayakan perayaan ekaristi. Di akhirnya pasti bilang, pergilah kau diutus. Berarti kita juga menjalankan perutusan Tuhan. Harus dengan cerdik seperti ular. Dan tulus seperti merpati ya, Roma ya. Supaya berbuah kebaikan. Iya, kurang lebih seperti itu. Roma, tadi di ayat, eh di bacaan yang pertama juga tentang perutusan Yaakub. Di bacaan Injil juga tentang perutusan murid-murid. Bagaimana kita bisa menjalankan perutusan hidup ini dengan baik seturut rencana dan kendak Tuhan, Roma? Baik, Mbak Lusi. Sebetulnya ada dua kata yang saling berhubung atau sama lain. Yaitu perutusan dan misi. Misi. Dan kita dengar dalam bacaan pertama maupun Injil itu tentang perutusan. Dalam bacaan pertama tentang perutusan Yaakub. Yang kedua tentang perutusan murid-murid. Ya, para murid. Dan memang mereka merasakan misi. Dan misi itu bukan datang dari diri sendiri. Tapi misi datang dari Tuhan. Dan kita terbuka untuk melaksanakannya. Menarik bagi saya, kalau misi datang dari Tuhan, berarti kita mau tidak mau membuka hati, membuka diri, untuk bisa memahami apa yang Tuhan kendaki untuk kita. Karena yang punya misi Tuhan, bukan saya. Sehingga mau tidak mau, saya harus membuka diri, membuka hati, dalam permenungan untuk mengetahui sungguh-sungguh apa yang Tuhan kendaki dari perutusan ini. Yang disebut misi itu. Kira-kira berarti apa yang Tuhan kendaki, Tuhan rencanakan, Tuhan sediakan buat hidup kita di dalam perutusan itu ya, Romo. Sehingga saya terikat dengan kata-kata inspirasi dari Santa Teresa Calcutta. Apa itu, Romo? Dia bilang, kita dipanggil bukan hanya untuk sukses, untuk berhasil. Tetapi untuk setia. Nah, ini yang penting. Untuk setia. Untuk setia. Dan kadang-kadang orang mencari dulu kesuksesan. Kesuksesan, betul. Dengan cara apapun. Yang penting sukses dulu. Yang penting sukses. Tapi kata-kata itu sangat kuat pesannya. Bahwa kita dipanggil pertama-tama untuk setia. Dan kalau kita sudah setia. Baru kita akan memuai kesuksesan. Kesuksesan. Itu hal yang pasti. Betul. Dalam kehidupan kita. Iya. Bagaimana kita bisa dengan setia taat pada perintah dan perutusan Tuhan, Romo? Kita akan menjadi setia dalam perutusan Tuhan. Bagi saya, yang pertama-tama kita harus rendah hati. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap. Oleh setiap pewarta. Pewarta dan semua. Semua. Umat Tuhan. Bahwa kita harus rendah hati. Yang pertama rendah hati. Rendah hati dalam arti mencari kendak Tuhan terlebih dahulu. Karena dalam perutusan juga ada. Cari dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan dilempahkan kepadamu. Demikian juga. Kalau kita ada rendah hati mencari kendak Tuhan. Dalam kehidupan kita. Pasti segaranya akan disempurnakan oleh Tuhan. Betul. Seperti antifon pembuka pada bacaan pada hari ini ya, Romo. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memenuhi keinginanmu. Jadi kita harus mendahulukan Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi segala keinginan kita. Ya, Romo? Baik, Mbak Lucy. Romo, bagaimana caranya ya? Supaya kita bisa memperoleh suatu kerendahan hati. Di dalam bersikap. Maupun di dalam berkarya. Di dalam bekerja. Gereja kecil dimulai dari sebuah keluarga ya, Romo. Bagaimana kita bisa memulai keluarga ini untuk bersikap rendah hati. Sehingga nanti di lingkungan, juga di jemaat lebih bisa dikembangkan. Bagaimana, Romo? Pendiri kami, Santo Atlus Mereklaret. Ya. Itu mengajarkan banyak cara untuk bagaimana seorang menjadi rendah hati. Salah satu hal yang pendiri kami, Santo Atlus Mereklaret, menajarkan untuk bagaimana rendah hati adalah mendengarkan. Mendengarkan. Mendengarkan dalam arti tidak banyak berbicara. Kadang-kadang kecederungan kita ada suka berbicara. Benar. Iya. Kurang mau mendengarkan ya, Romo. Kurang mau mendengarkan ya, juga. Kalau saya mau cerita, ada satu cerita akhir, ya. Boleh, silakan, Romo. Itu ada ibu-ibu yang suka bicara, gitu ya. Di rumah juga bicara, di pasar juga bicara, di mana pun bicara. Sampai suaminya itu jadi nggak betah di rumah. Lalu suatu hari, suaminya ajak ibunya ke pasar. Belanja, banyak belanjanya, gitu ya. Lalu mereka pulang. Lalu mereka pulang, mereka singgah di sebuah sumur, katanya, gitu. Lalu sambil lihat ke sumur, suaminya dorongnya istrinya, akhirnya istrinya jatuh ke dalam sumur. Lalu suaminya merasakan luh. Silakan berteriak, cerewet dalam sumur sana, gitu ya. Lalu lihat menit kemudian, muncul monster besar. Muncul monster besar, gitu ya, dalam sumur, gitu ya. Lalu suaminya kaget, oh, siapa nih? Itu monster katanya, saya monster yang tinggal di sumur ini sudah 100 tahun. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun, ya. Tapi hari ini saya tidak betah. Itu ada ibu-ibu ngomel terus di bawah, gitu. Jadi, kenal hati juga dimulai dengan mendengarkan. Mendengarkan. Mendengarkan dan berdiam diri. Artinya jangan banyak bicara, ya, Romo, ya. Seperti itu, ya. Bicara yang penting, gitu ya. Bicara yang penting saja. Karena kalau kita terbicara juga, situasi juga mungkin menjadi dingin, jadi kaku, beku, ya. Tapi dengan berbicara juga, mencarkan situasi, gitu. Artinya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Lalu, yang kedua adalah, mendahulukan kepentingan orang lain. Klaret selalu berusaha untuk mendahulukan orang-orang lain. Ya, misalnya dalam mengambil makan, misalnya, klaret lebih suka kemudian. Biar orang lain mengambil lebih dahulu. Ada banyak cara yang santu atau sebenarnya klaret tawarkan, tapi saya milikkan dua ini yang sederhana, yang bisa kita praktekan dalam kehidupan kita setiap hari. Betul, supaya kita bisa bersikap berendah hati. Romo, selain dari itu, ada kesimpulan apa, Romo? Sebelum kita mengakhiri ini, dari dua bacaan pada hari ini, supaya saya dan sahabat bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan beriman kita. Baik, Mbak Lusi, para sahabat, wasi, rohani, katul, dimanapun berada, dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, kita bisa merenungkan atau menarik benang merah adalah tentang perutusan. Perutusan. Bahwa kita semua mendapatkan tugas perutusan. Siapapun, entah sebagai imam, entah sebagai abam, kita mendapatkan perutusan dari Tuhan sendiri. Iya. Dengan corak hidup kita masing-masing. Dan bagi saya, yang penting di sini adalah kita terbuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan kendaki untuk kehidupan kita. Karena Tuhan berbicara nyata dalam sabdanya, yaitu kitab suci. Dan kalau kita mau ingin tahu tentang kendak Tuhan untuk kehidupan kita, rajinlah membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci, kita akan mengetahui kendak rencana Tuhan untuk kita semua. Iya, betul. Sehingga kita bisa menjalankan perutusan itu dengan baik dalam hidup ini ya, Romo. Iya, betul sekali. Romo Chris, sebelum kita mengakhiri juga, Romo bisa menyapa opa-oma yang pada hari ini mereka mendengar siaran kita. Juga sahabat yang mungkin sedang sakit atau di dalam keterbatasan mereka sedang berada masalah. Supaya mereka dengan saban Romo mendapatkan rahmat dari Tuhan. Baik, sahabat osir rohani katolik, opa-oma, ibu bapak, sederah-sedari, di mana pun berada yang hari ini mendengarkan renungan yang saya makan bersama Mbak Lucy. Kalau kita berada dari pengalaman Yaakub pada hari ini, meski dia sudah tua, sudah rentah, tetapi dia tetap percaya pada rencana Tuhan atas hidupnya. Marilah kita di dalam situasi kita masing-masing, entah sakit, sudah tua, menyerahkan hidup kita ke dalam penyakaran Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita masing-masing. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada opa-oma, sahabat osir rohani katolik, dimana pun mereka berada pada hari ini. Iya. Romo Chris, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat pada hari ini. Terima kasih Romo. Terima kasih juga. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Yohanes Christos Tomus Jawa CMF mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati untuk menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Chris. Marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah engkau beri kesempatan untuk merenungkan sabnamu pada hari ini. Semoga seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigalah yang membutuhkan pengorbanan, ketulusan, serta risiko. Kami kau mampukan untuk menanggung segala kekurangan, memeluk segala pekerjaan, dan gembira menanggung segala fitnahan. Dengan bahagia menerima segala pencobaan dan penderitaan, serta bersyukur atas salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga kami berusaha untuk hanya mengikuti Kristus Sang Gembala Agung di dalam doa, karya, serta mencari kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan, dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, dimanapun kita berada, senat sedi berkat oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nam Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terangkasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.